Intro Selamat menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP Selalu update konten terbaru dari kami ya Dengan subscribe channel MVP Entertainment ID Sampai jumpa Sssssh.... Besik 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 Apa sih lo? Duit mana, duit duit? Lo bawa kan duit? Iya ntar gue bayar besok besok Jeeeef, Jeef Lo tuh dari kemaren belanya tar sok, tar sok, tar sok aja tapi mana ye? Tok, lo tenang aja, besok pasti lo bayar Takut amat sih lo, lagian masih bisa belanja kan? Ya jadi kapan lo bisa bayar? Kan gue belum besok, pokoknya besok malem Itu gue bayar, lo tenang aja, kayak baru kenal gue aja lo Yaudah, gue tunggu ya Di malam yang dingin Dan gulam sepi Pernah ku berhayal Bagai kisah kita Pernah ku beri Kisah kita Oni sih Apa, 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 apa Sip, apa, apa Sip, apa, apa Sip, apa, apa Sip, apa, apa Kalian Ngapain sih bang? Kok lama banget bukanya Tau bang lama banget sih bukanya Masuk aja Ya ampun bang, kamar abang berantakan banget aku bersini ya bang Jangan, jangan Biar ngerti abang aja yang bersini ya Jeff, adik gue Jeff Siapa tuh bang? Kok ngumpet dalam lemari? Jeffrey temen abang Dia lagi dicariin temennya Betul di bawahnya Ada apa? Kita belum bayar menang sekolah bang Saber ya Abang juga lagi cari duit buat kalian Iya bang, tapi kata guru Kalo dua hari lagi kita berdua belum bayaran Kita berdua mau dikeluarin bang Iya iya Nanti malah abang cari duit buat kalian ya Yang penting sekarang Abang mau kalian sekolah yang bener Biar jadi orang yang besar Cepet dapet kerja Iya bang Ya udah Abang siap-siap dulu ya Mau berangkat kerja nyari duit buat kalian Makasih ya bang Abang udah usaha mati-matian buat kita Iya bang Semoga rezeki abang Lancaran panjang ya bang Dan kerjanya berkah terus ya bang Yaudah bang Kita berangkat sekolah dulu ya Iya bang Hati-hati ya Assalamualaikum Bang Jeffrey Ya Kita plong dulu ya Ya Nanti ya Assalamualaikum Jeff Lo supaya hutang lo sekarang Gue butuh duit buat biaya gue sekolah Lo denger sendiri kan? Iya gue denger Seneng lo ya Ngeliat gue susah Hah? Gue itu gak mau adik-adik gue butuh sekolah Jeff Iya tenang aja Pasti gue bayar Bawel lah amat ya Terus ngapain lo cengengesan kayak gini? Tuh Gue tuh heran sama lo Lo udah gak mau ginian Buat biaya sekolah adik-adikin lo Nah sebenernya lo Ancurin banyak masa depan orang lain Bawel lah ya Kalo mau ceramah sana lo Masjid 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 Diam lo Resik Mau tarik lagi ya lo Masjid ada bangnya? Ada Assalamualaikum Mi Waalaikumsalam Pulang pagi lagi kamu? Biasa Mi Sunti sampe pagi Yaudah istirahat Mi Ntar dulu Mi Apa lagi Jeffrey? Jeffrey mau pinjem duit Mi Pinjem duit? Buat apa? Pasti buat yang aneh-aneh kan? Ya enggak Mi Jadi gini Mi Jeffrey besok syuting Nah Jeffrey butuh baju yang kayak jas-jas gitu Jeffrey gak punya Jadi Jeffrey harus beli Mi Nah Jeffrey pengen pinjem duit Mi Soalnya honor Jeffrey belum turun Mi Menang Mi Ntar Jeffrey ganti Mi Umi jangan negatif gitu dong Kalau kamu mau beli baju Ayo Umi anterin Biar Umi yang bayar Kalau buat kasih duit ke kamu Umi gak mau Umi mau ke pengajian dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Gawat nih Pak Anjev Belum dapet Toh gimana Toh? Ya Mel Anjev Gimana sih lu? Gua pokoknya gak mau tau ya Kalo malam ini lu gak ada duitnya Gua akan samperin ke rumah bokap lu Ya jangan gitu dong Toh Ya lu dong ya jangan kayak gitu Jeff Gua lebih baik lu diomelin bokap lu Daripada adik gue gak sekolah Jeff Ya ntar gua cariin Bal banget sih lu Halo Jeff Kenapa kok gitu ngomongnya? Pipik Enggak pik dari temen aku pik Kenapa kamu berantem? Enggak kok Jadi gini aku kemarin minyam Sididya Terus Sididya ilang di aku Makanya aku lagi nyariin sekarang Oh aku pikir kamu berantem Enggak kok Kenapa pik? Enggak kamu sibuk gak hari ini? Emang kenapa? Aku mau ngajakin kamu ketemuan Soalnya kan si Widdy lagi syuting Terus aku gak tau mau kemana Boleh ayo ayo Jangan kan gak ada kerjaan Ada kerjaan yang aku singkirin demi kamu Jangan gitu lah Kerjaan itu nomor satu Jeff Kalo aku mah bisa nunggu kamu Kalo kerjaan kan gak bisa nunggu kita Iya iya aku ngerti Aku lagi gak ada syuting hari ini Mau ketemu dimana? Gimana kalo kita ketemu di halte Tempat pertama kali kita ketemu? Nanti abis itu kalo kita mau pergi kemana Tinggal bebas deh Boleh Yaudah sejam lagi ya Yaudah sejam lagi Sampai ketemu ya Jeff Assalamualaikum Wassalamualaikum 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 Hey Bik Bang Gugun, mau ke rumah ya? Enggak, kebeneran lewat aja. Kau mau kemana? Aku mau... Mau pergi, cari baju buat pemotretan. Yaudah naik, ayo aku anterin. Enggak, enggak usah bang. Aku sendiri aja, ngerepotin. Enggak ngerepotin, udah ayo. Ayo! Si Wid masih syuting ya? Iya bang, makanya aku enggak ada yang nemenin. Lain kali, kamu kalau mau kemana-mana, enggak ada yang nemenin, kamu telepon aku aja. Aku anterin kemanapun kamu mau pergi. Iya, tapi kan enggak enak bang. Masa minta anterin terus? Pake acara gak enak segala. Teh, kamu tuh kan baru di Jakarta, nanti kalau nyasar gimana? Aku juga yang repot kan? Iya bang. Tepik mah nih. Aku belum datang. Kepang," I好." Ayo jangan. Aku telpon lagi ya, ini aku lagi di jalan nih, ya? Assalamualaikum. Tidak ada kesalahan. Kok dia manggil aku kakak? Pada apaan ya? Kok dimatiin sih? Kenapa makanya dimatiin segala sih? Ya, kan gak enak bang. Kita kan lagi di jalan, masa nanti aku telponan? Jadi, kalo lagi jalan sama aku tuh, kamu gak mau diganggu ya? Aduh, Jeffrey gimana ya? Pasti dia marah nih sama aku. Bu doa, pokoknya gue akan disini terus sampe ditik dateng. Enak malnya ya? Iya bang. Nah, nih. Semua baju-baju yang disini itu impor. Bagian sini, cewek semua. Artis-artis Indonesia, belanjanya disini. Bagus-bagus bang? Iya dong, pasti. Aku pilihin ya, yang keren-keren buat kamu ya. Iya. Ya udah, abang pilihin buat aku. Aku mau ke toilet dulu ya bang. Aku anterin. Eh, gak usah. Aku bisa sendiri kok. Yakin? Iya, yakin. Hati-hati ya. Iya bang. WordPress. Wawah. Iki. 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 Uwawah. Iki. Iki-i. Iki. 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 selamat menikmati selamat menikmati iya akhirnya aku berhasil kabur deh kesini gugun emang gitu harus dikerjain dia juga iseng kalau denger suara azan aku jadi inget adegan kamu waktu di sinetron pik suara aku gak sebagus itu itu kan menurut kamu tapi menurut aku suara kamu tuh indah kamu ngeliatin apa sih? ngeliatin kamu kamu cantik banget hari ini berarti kemarin kemarin aku gak cantik iya gak gitu juga kamu selalu cantik di mata aku aduh bang gugun telpon lagi yaudah gak usah diangkat ehh kayaknya aku harus balik kesana deh bang gugun kan di mall tapi kita besok bisa ketama lagi kan? iya ntar aja kita omongin di telpon ya aku harus cabut sekarang nih yaudah aku anterin aja biar cepet yuk yaudah yuk duluan maaf pak baju yang belum dibayar tidak bisa dibawa keluar pak iya gua juga tau tapi papa harus bayar dulu pak iya gua juga tau ini mau gua bayar semuanya pasti gua bayar cuma gua harus nyari orang yang bakal pake bajunya dulu masa gua pake baju ginian iya pak kalo belum dibayar tidak bisa dibawa keluar pak ribet amet tampang gua kriminal apa nih 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 gua balikin bang gugun nih orangnya iya pak iya pak kamu kemana aja sih pik aku aku tadi abis dari toilet bang iya ke toilet mah sampe 2 jam lama banget gini tadi kan aku ke toilet terus terus hape aku ketinggalan terus gimana yaudah terus aku balik lagi kan ke toilet ngambil hape nah terus pas mau balik kesini aku lupa ini tokonya ada dimana jadi aku nyasar deh muter-muter nyasar 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 pipik pipik hahaha kamu tuh bikin aku khawatir aja udah pokoknya mulai sekarang bang bang kemana pun kamu mau pergi harus sama aku ya ke toilet kek kemana kek harus sama aku iya bang tapi kok abang perhatian banget sih sama aku ya kamu kan model aku dan kamu sangat berbakat jadi aku gak mau kehilangan model berbakat seperti kamu pik dan aku gak mau terjadi apa-apa aja sama kamu iya bang maaf ya iya udah gak apa-apa kita bayar dulu sekarang bayar iya pak iya pak yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang tua adalah malaikat penjaga untuk anak-anaknya di dalam surat At-Tahrim ayat 6 disebutkan a'udhu billahi minash shayntanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal lazina amanuku anpusakum wa ahlikum nara yang artinya wahai orang-orang yang beriman pelihara 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 lah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang penjaga-penjaganya adalah malaikat yang keras dan kasar mereka tidak mendurhagai Allah terhadap apa yang diperintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka pak kiai suara pak kiai saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sangat indah tanpa penjelasan arti dan maknanya saja sudah membuat hati kita bergetar serasa kita semua ini dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya semua manusia itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala hanya diri kita yang jauh dari Allah itu benar sekali pak kiai dan suara buter bapak juga indah sekali aswan maksud pak kiai iya betul pak kiai dia juga ada disini aswan wan ya bih assalamualaikum wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ini aswan ya sudah besar sekali saya sering mendengar syiar aswan tapi yang saya maksud adik aswan oh jebri pak iya betul betul sekali pak kiai mohon kiranya kita tidak membicarakan jebri pak kiai karena karena kehidupannya sudah hancur jauh dari kehidupan islami astagfirullah dia masih muda tergoda dengan kehidupan dunia dia telah salah memilih jalan hidupnya pak kiai Pak Ustadz Ismail Bapak sudah tahu kandungan surat al-anfa ayat 28 yang bunyinya wa'alamu anna ma'amwa'ma'ma'amwa'alukum wa'awladukum fitnah wa'annallaha'indahu aj'ru'an azim Ya, itu artinya Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu itu hanyalah cobaan Dan di sisi Allah lah pahala yang paling besar Betul Pak Ustadz, biar bagaimanapun juga Kita mempunyai kewajiban untuk menguruskan anak ke jalan yang baik Terima kasih telah menonton!